jumpa lagi di channel kita yaitu Pankomar apa kabar sahabat youtuber dan para kresnah semoga kabar baik sehat dan tidak kurang satu apapun ya Alhamdulillah Pankomar di Bali tidak mudik ya Alhamdulillah sehat ya sini Pankomar di hari Jumat ya Alhamdulillah puasa Ramadan harusnya hari ini ini dapat tempat ya karena kemarin kita meeting koordinasi jadi kemarin enggak puasa dia ini baru-baru dapat tiga deh jadi harusnya hari Minggu kita selesai jadi kita selesainya hari Senin apa-apa yang namanya bulan sawah dilakukan puasa sawal itu selama di bulan sawah bisa kita ambil bolong-bolong ini mengapa-apa ya di selang-selang tapi bagusnya sih enam hari itu berjejeran ya langsung nah kali ini Pankomar akan membahas konten mengenai apakah mengkonsumsi nasi membantu diet membantu diet kita kita temukan jawabannya ya disini kan nasi itu merupakan makanan pokok ya untuk kita semua ya sebenarnya di rumah-rumah kita adalah yang pertama di bangsa Indonesia disini orang Indonesia dan setelah negara-negara lain juga Asia seperti Tiongkok Korea dan Jepang selalu mengkonsumsi nasi ya menurut para ahli ketika apa tubuh kita membakar membakar lemak lebih banyak terutama adalah kalori nasi dikonsumsi berat badan pun berkurang ya jadi karena pembakaran lemak ya terdapat dua pendapat tentang nasi ini ada dua pendapat tentang nasi yang sesama itu nasi itu baik untuk di apa di pengkonsumsi adalah untuk menurunkan berat badan dan ada yang berpendapat sebaliknya justru dalam nasi itu bisa mengemukkan ya tergantung takarannya kalau takarannya kecil ya mungkin pembakaran juga kan kecil ya kalau kita makan nasinya banyak kalorinya banyak kabohidrat banyak lihat terjadilah penumpukan lemak ya di dalam tubuh kita makanya kalau makan nasi jangan banyak-banyak deh dikit-dikit ya kalau banyak-banyak ya penumpukan dalam lemak kemudian manfaat nasi dalam penurunan berat badan di sini adalah kalau kita menjalani diet tanpa gluten di sini adalah mungkin kandungan gula ya maka nasi salah satu makanan terbaik untuk kita ya karena beras 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 sediri atas pati pati itu apa namanya tuh warna putihnya itu sari-sarinya ya terdapat dicerna dan pati ini dapat dicerna dan pati resisten sebenarnya bisa menunjang penurunan dengan berat badan dengan mempertahankan masa tubuh tanpa lemak disini menjadi pati di sini tuh jadi rebusan airnya itu kan agak mengental ya itulah lengket gitu ya ya kemudian untuk mengantur hormon dan mengendalikan nafsu makan kita jadi peningkatan masa tubuh tanpa lemak dapat mencernak dalam tubuh kita yang penting untuk mengurangi berat badan jadi karbohidratnya di diolah gitu ya jadi lebih-lebih panas gitu ya terurai kemudian manakah jenis berat beras nah disini keren menentukan jenis beras ya jadi beras yang terbaik untuk berat badan atau diet itu adalah kandungannya disini ada dua ya kemudian ada beras merah sama beras putih ya jadi lebih kandungan karbohidrat yang untuk beras merah di sini adalah mengandung eh di sini ada apa namanya unsur ya unsur kandungan pada beras merah itu adalah kalorinya 220 dan lebih tinggi kemudian karbohidratnya 45 gram kemudian proteinnya juga 45 gram dan kadar beras putih di sini ada kalorinya 240 lebih besar ya kemudian apa proteinnya 45 gram dan karbohidratnya 55 cuma jadi lebih banyak kemudian beras putih jadi diundi apa diasumsikan untuk selalu menggunakan beras ya tapi pangkoman menggunakan beras putih ya hehehe hehehe nah disini apakah beras putih itu termasuk untuk diet nah beras putih ini tentu bukan pilihan yang paling sehat untuk mengurangi kelebihan berat badan beras di apa di beras dengan olahan dapat meningkatkan kadar dan gula darah dan apa kadar gula darah dan apa namanya yang mengalir dalam tubuh kita dan peningkatkan peningkatan di suatu untuk memicu ke apa ke memicu ke berat badan yang tidak sehat jadi kalau ya dah matian gini dah kalau kita makannya banyak yaitu memicunya akan lebih-lebih banyak untuk ke bukannya diet maka jadilah gemukannya kemudian kurangnya serat dalam nasi putih membuat kurang menyenangkan kalau kita misalnya terlalu kurus juga tidak menyenangkan yang untuk dilihat ya ya kita standar aja deh kita syukurin aja yang penting kita sehat ya jadi intinya kalau kita dengan makan pola makan jadi intinya ya kita harus menyimbangi ya eh sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalnya dari lauk-lauknya ya terserah mau telur mau ikan mau daging sayuran itu adalah penunjang ya tapi intinya adalah di beras jadi kalau nasi itu apa namanya kalau pengen diet ya mungkin kita menyimbangi dari faktor kebanyakan kita mengambil nasi ya tadi pan koma saya ambil tiga centong yang kecil yang kecil ya ini adalah sahur ya tadi sahur menggunakan tiga centong nasi dan setelah apa kalau dimacak-macak ya apa-apa mau ditengah kalau boleh suka kalau dimacak-macak kayak gitu ya dihancurin kayak gitu ini sahur ya sahur hari ketiga tadi malam jumat ya jumat pagi ya Alhamdulillah mungkin intinya ya kalau kita makan ya sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalnya kadarnya banyak ya mungkin pengumpukan karbohidrat yang ada dalam tubuh kita malah susah diuraikan demikian penjelasan mengenai diet dengan beras putih ternyata enggak jadi masalah ya lakukan aja ya jangan takut kegemukan ya tergantung kita mengatur pola makannya sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya di konten-konten yang lebih menarik see you next again bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati